Hai olah welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kembali lagi kita akan mereview apa akan membuat kopi apa dengan metode apa saya masih bingung mungkin saya akan membuat Oh ya membuat sesuatu yang dari pertanyaan sebenarnya beberapa tuh selalu bertanya misalkan Bang ini kopinya kopi susunya kopi susunya pake Arabica atau robusta atau Arabica dan robusta terus kalau pakai Arabica aja gimana Bang Hai sering banget pertanyaan itu nah sebenarnya kayaknya sudah pernah bikin kopi yang menggunakan Arabica aja Hai akan tetapi waktu itu masalahnya masalah selera sebenarnya Arabica itu kalian bisa dibikin kopi susu tapi anyway tergantung lidah kita masing-masing sih sebenarnya ada yang cocok ada yang enggak tapi saya bilang sebenarnya Arabica itu bisa cuman Arabica aja bisa dibikin kopi susu sih sangat memungkinkan banget dengan catatan roastingannya jangan yang light roastingannya tuh mesti yang medium 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 to dark itu postingannya ya misalkan saya kasih contoh saya contoh yang caro dulu deh Hai yang karo ini sebenarnya Hai yang karo ini eh medium medium yang karo ini masih oke dibikin kopi susu nah tapi ada roastingan yang light nah so far saya yang light banget itu enggak punya ada nggak ya Oke setelah dicari-cari ternyata saya enggak punya yang light saya punyanya me light medium lalu medium dan dark nah berikutnya adalah Hai nih saya cuman kasih contoh dulu ya saya nggak saya nanti pada akhirnya saya nggak tahu mau bikin menggunakan apa nah kalau untuk yang dark ini salah satu contoh adalah kati-kati blend ini dia Arabica semua ini bisa dibikin kopi susu sih Hai nah Hai gelapkan atau 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 satu lagi Hai yang saya punya nih blend Hai dan yang saya punya eh blend yang saya punya Arabica yang saya punya adalah Hai si Ayo kita buka aja ya ngapa-apa ya si Gayo Aceh dari di Quintinos Quintinos nih seperti yang saya bilang salah satu roster idola saya jaman bahwa selain Starbuck Starbuck itu kopi yang kita bikin kita Sarbuck itu gini kopinya enak tapi kalau beli ya nggak enak jadi enak itu emang beli biji buat diproses sendiri di dibuka eh saya memang kadang suka nggak putus membukanya cukup segini aja kita buka bersama harusnya ini punya harusnya ini ada sesi sendiri sih review membuka ini nah ini adalah Aceh Gayo Aceh Gayo adalah entar ya entar ya ini salah satu roastingan yang terbaik Hai nah sih Hai ini enak banget wanginya jadi Aduh semerbak semerbak Hai wanginya super enak Hai wanginya ini enak banget kalau dibikin kopi susu gimana kalau kita bikin kopi susu Arabica dari Aceh Gayo aja ya Hai nanti nantinya baru saya akan bikin pahitan aja karena ini untuk memberikan sampel bahwa Arabica bisa dibikin kopi susu Hai sip kita akan menggunakan Aceh Gayo jadi sekalian review Aceh Gayo karena kayaknya belum pernah ya sering beli Aceh Gayo di Quintinos tapi Quintinos ini saya jarang saya review Quintinos ini salah satu copy yang mengajarkan saya dari zaman dulu bagaimana cara bagaimana mereka bisa memberikan kualitas copy yang terbaik buat penikmatnya salah satunya adalah Quintinos kita bikin aja Quintinos hal ini metodenya saya akan menggunakan ini aja si Aeropress di attach sama fellow sama fellow baru dicuci basah di atas sama fellow lalu saya kasih paper filter nanti kita akan bikin kopi susu menggunakan Aceh Gayo oke metodenya saya tutup aja metodenya dari bawah lock oke mari kita menimbang ya saudara menimbang abadi 7 gram 25 gram goob yo 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 y itu 14 karam itu saya akan Cuma menggunakan Kopinya khusus Buat se-one shot segini Tutup Sambil Menutup ini saya akan Beritahukan sedikit info bahwa Hampir semuanya Bukan hampir lagi Semuanya Roastingan dari Quintinos Yang Arabica Anyway Quintinos Alkirannya Arabica semua Jadi dia gak jual Robusta Bahkan blendnya Quintinos Adalah dari Arabica Dua-duanya Nah semua roastingannya Quintinos Yang single origin Itu menggunakan roastingan dark Seperti ini Baik Flores Kintamani Ataupun Aceh Gayo Papua dan Toraja Dia Menggunakan roastingan seperti ini Jadi Enak banget untuk dinikmati Pahit-pahit Dibikin espresso Dan Tetap Dia bisa tetap menghasilkan karakter Rasa yang mantap Dan Dia bisa tetap digunakan Untuk susu Kita giling Oh salah Pake ini ya Rempung 14 Masih di 14 Kita bikin 0 Kita bikin 0 Ingat ya Kalau untuk Segelas ini Kopi Segelas ini Kopi Kopinya super mantap Lalu Si airnya Settingannya itu Di 50 ml Air Kita tuangkan Kelihatan kan Sebenarnya Gak perlu dilihat Gak apa-apa Kita dikomplain Banyak orang 50 ml Jadi bikin kopi itu Masalah presisi juga ya Diaduk Kalau Untuk Bukin kopi Ginian Ngaduknya Kadang Gak perlu terlalu Pake perasaan Karena Kan Espresso Ya Outputnya Si warnanya Bayangkan Kalau Ini saya Pake Untuk Kopi Susu Kayak gimana Dijamin Enak banget Yang Thoraja Juga Enak Mantap Yang Thoraja Basifnya Seperti yang saya bilang Saya suka semua Roastingannya Bintinos Dan kali ini Saya bikin Untuk Kalian Yang bertanya-tanya Dengan Si kopi Robus Arabica Ini ya Bisa dibikin Kopi Susu Jawabannya Bisa banget Kalau ada yang Nanya lagi Masa saya Tiap ada yang Nanya Saya bikinin Kopi Susu Dari Arabica Yang lain Harusnya Udah lah ya Posting Sekali Dua kali Lalu Nanti kalau Dananya Saya rujuk Ke postingan Yang saya Ini Selamat menikmati Hai butuh perjuangan untuk memompanya mengempasnya Hai ini hasilnya nanti kita akan bikin sesi khusus yang menggunakan espresso ya apa ini namanya apa nih miraj stareso di langsung dituang aja segini Hai harusnya sih langsung di pres di sini cuman ini enggak nah cukup sini lombangnya lalu kita tuang enggak usah bergaya-gaya karena kita tujuannya adalah mencari kenikmatan rasa bukan bentuk kopi susu ya Yes cukup Hai ini hasilnya menggunakan Quintinos Aceh Gayo Hai kaya apa rasanya saya kasih tahu dulu ya saya cicipin dulu Oh my god rasanya enak banget eh iyalah Hai rasanya gurih mantap dan aroma dari kopi ya Aceh Gayo nya masih berteksturnya rasanya masih berasa hmm notes nya dari Quintinos low acidity medium body full flavor delicious ok jadi kalau ada pertanyaan apakah sekali lagi kalau ada pertanyaan apakah Arabica bisa dibikin kopi susu sangat bisa banget salah satu yang salah satu yang saya bikin adalah ini Aceh Gayo dan kalau kalian yang awam banget awam yaitu sesederhana kalian ke mana ke Starbucks ya udah semua roastingan Starbuck menggunakan Arabica nah itu yaitu Starbuck menggunakan Arabica blendnya pun Starbuck menggunakan Arabica jadi udah kejawab semua jadi nggak usah ada pertanyaan itu lagi ketika ada sesi saya membahas tentang kopi susu menggunakan house blend jadi pertanyaan itu sudah terjawab di postingan terakhir saya untuk khusus membuat kopi susu Arabica tapi mungkin nextnya saya akan bikin kopi susu Arabica tapi dengan blend yang lain supaya ada referensi lainnya selain Quintinos dan Starbuck seperti apa kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan blend apa roastingan-roastingan lain kayak gimana jadi kalau untuk Quintinos harusnya cash close karena untuk semua roastingan bisa dipakai kopi susu apalagi Starbucks sekali lagi kalau untuk-untuk yang lainnya mungkin nextnya saya akan cari lagi tentunya dengan Arabica-Arabica yang berbeda yang jelas kalau kalau yang light saya sih nggak rekomendasikan untuk dibikin kopi susu apalagi karakter keasamannya tinggi kalian malah kembung di perut dan malah nggak enak ya soalnya saya udah mencoba beberapa light roastingan Arabica ya nggak cocok sih bukan nggak enak nggak cocok masalah enak tuh masalah selera tapi kalau masalah cocok kayaknya kayak ini aja sih kayak ke pantai tapi pakai pakaian untuk winter gitu nggak cocok oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao